Hai guys, kembali lagi di channel aku Buat kalian yang baru, kenalin nama aku Lily Dan di video kali ini, aku pengen bikin review sama demo Buat set yang barusan dikeluarin sama Emina Jadi Emina tuh kerjasama sama Disney Indonesia Buat ngeluarin set makeup Yang temanya Alice Through the Looking Glass By the way, kalian udah nonton filmnya Alice Through the Looking Glass tuh? Comment di bawah menurut kalian filmnya gimana? Karena aku suka sih filmnya Tapi terus aku add reviewnya, banyak reviewn negatifnya gitu Padahal menurutku filmnya bagus-bagus aja Totalnya semua ada 5 set Yang bakal aku review dan demo kali ini tuh set yang Cheshire Cat Nah harga setnya itu benernya sama aja Kalau misalnya kalian beli 4 itemnya itu sendiri-sendiri gitu Jadi nggak terus kalian beli setnya, terus harganya sendiri lebih murah tuh nggak Cuma kan kalau misalnya kalian beli 1 set Kalian juga dapet 4 box Alice-nya yang lucu banget ini kan Terus di dalamnya juga ada dapet pouch Alice Nah untuk produknya sendiri, kalian disini dapet manfaat Yang produk pertama itu kalian dapet BB Creamnya Emina Tapi disini aku udah dapet warnanya yang light Jadi aku nggak bisa nyoba soalnya kayaknya terlalu terang sih warnanya di aku Jadi ini bakalan jadi salah satu item yang nanti masuk giveaway Karena aku nggak bisa ngedemoin BB Creamnya ini Aku kemaren ada cari reviewnya Ini tuh katanya BB Creamnya light coverage Dan dia kerasa ringan gitu Jadi mungkin cocok buat kalau sehari-hari Dan mungkin kalau kulit kalian yang klawos gitu ya Mungkin cocok ya pakai Emina Misalnya dia light coverage Terus habis itu disini juga ada dapet eyeshadow Eyeshadow-nya itu dari line mereka yang pop-rush breast eyeshadow Disini aku udah turun apa Oh iya aku lupa bilang Nah jadi kemarin itu waktu eventnya mereka ada ngasih 4 flyer kini Ini look-look yang bisa kalian bikin pakai set yang dijual Emina itu Kalau misalnya kalian mau lihat looknya lebih deket Aku bakalan kasih link ke videonya Emina langsung yang ke look ini Karena disini tadi aku dapet pop-rush yang warna ungu Aku bakalan recreate yang... Yang Mad Hatter Eyeshadow-nya tempatnya benin gini biasa Kamu ngapain di sini? Gak ada kamu ya Gak ada kamu Gak ada kamu Gak ada kamu Gak ada kamu Jadi disini aku udah nge swatch pakai tangan Dan pigmentasinya lumayan oke Tapi sekarang aku bakalan nge swatch pakai brush Ini juga keluar Yaudah kamu cepet keluar sana Nah tapi sekarang aku bakalan nge swatch pakai brush Bisa aja kalian yang pakai jari tuh keliatan pigmentasinya oke banget Tapi begitu kalian pakai brush Pigmentasinya kayak Kelihatan gak warnanya muda banget yang ini Lalu sini warna yang kedua Dia kayaknya lumayan chunky sih Soalnya seperti yang kalian lihat ini kayak lumayan banyak falloutnya Tapi untuk pigmentasinya ya masih oke lah ya Sekarang ini kalian masih bisa lihat tiga-tiga warnanya Lumayan kok pigmentasinya kenapa Oh iya ini tadi aku gak pakai eyeliner sama sekali Jadi langsung aku sapuin aja eyeshadow-nya Jadi ini aku mulai dari warna yang paling tua Terus abis itu ini sekarang aku ambil warna ungu yang mediumnya Terus aku buat blending-in di bagian crease Jadi yang aku lihat dia sih gampang di blending Di sini agak banyak falloutnya Terus yang terakhir Look matte haternya dia tuh pakai warna ungunya bener-bener sampai ke brow bone sini Jadi aku bakalan pakai warna yang paling muda Buat nge-blending warna yang tadi sampai ke brow bone Ini di sini aku notice Jadi kalau misalnya waktu aku nge-blending warna mediumnya Dia warna ungu yang paling gelapnya kayak semacam ke blur gitu jadi hilang Makanya terakhirnya harus dipasang lagi itu warna ungu gelapnya Buat blue matanya ini aku pakai wispy dari bounty lashes Ini tuh blue matanya udah aku pakai berkali-kali gitu kayak Mungkin lebih dari 10 kali Makanya bungkusnya udah babak-babak belur kayak gitu Ini looknya udah jadi ya close enough lah ya Oke jadi first impression aku buat trio eyeshadow-nya ini Dia pigmentasinya lumayan Gak yang suka pigmented atau gimana tapi oke lah Apalagi buat harganya dia harganya cuma Rp39.500 Terus kalau aku lihat dari sekarang sih kayaknya dia gak creasing Terus apa yang perlu kalian ingat Dia lumayan banyak falloutnya Jadi pakainya hati-hati Atau mungkin kalau bisa kalian pakai tisu di bawah mata Biar falloutnya gak kemana-mana Berikutnya di dalam sini kalian dapet blush Cream blushnya Emina namanya Ciclid Dan di sini dapetnya warna peach Nah blushnya Emina yang Ciclid yang peach tuh aku benernya udah ada dulu Aku pernah beli Makanya yang ini bakalan aku masukin ke giveaway juga Cream blushnya ini tuh bentuknya mirip kayak gel gitu Teksturnya dan warnanya cenderung bening Tapi kalau misalnya lama-lama kalian baurin Dia bakal mulai keluar warnanya Untuk cream blushnya Emina ini Dia diblendnya gampang banget Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau misalnya bakalan jadi kayak blonteng-blonteng Gak jelas gitu gara-gara diblendnya susah Dan kalian juga gak perlu banyak buat biar warnanya keliatan Ini tadi aku cuma pakai kayak sedulit gitu Terus ini udah Jadi untuk cream blushnya ini oke banget sih aku suka banget Terus harganya juga cuma Rp30 Untuk long lastingnya apa enggak Ntar aku update Untuk produk terakhirnya ini tuh Lipsticknya Emina yang Creme de la Creme Warnanya dapet yang emas nude Jujur buat packagingnya yang lipstick Creme de la Creme Aku gak begitu suka Ini bahan plastik terus warna putihnya gini Jadi keliatan kayak lipstick mainan gitu Dan terus ini diatasnya lipstick Creme de la Creme Mereka tuh ada kayak kaca kecil Yang bahkan gak keliatan bayangannya Jadi aku juga gak ngerti ini maksud fungsinya kaca kecil ini apa Kayak ini dia jadi kaca juga gagal gitu Gak keliatan refleksinya sama sekali Bener-bener keliatan nge-flure Nah, bener-bener di browsurnya itu Si lipsticknya matte hatternya tuh warna merah Tapi karena di saat yang aku dapet ini tuh Lipsticknya warnanya datunya nude Jadi yaudahlah ya Kau gak tau itu di kamera keliatan apa enggak Tapi ini dia pigmented Jadi bener-bener satu kali spok aja Warna tibernya langsung ke tutupan Dan terus ya creamy banget gitu Ya Tuhan Kayak badut Yaudahlah ya Namanya juga matte hatter Oke, jadi first impression buat lipstick Creme de la Creme-nya Dia smooth banget Pakainya gampang Pigmented Dan dia rasanya juga cukup moisturizing gitu Untuk long lasting-nya sih Aku yakin pasti gak long lasting sih Buat kalian kayak minum, makan juga pasti langsung hilang Soalnya dia bener-bener kerasa smooth banget gitu Oke, jadi itu semua buat mini review dan demo aku Buat set Alice through the looking glass dari Emina ini Kalau misalnya kalian tertarik buat beli Kalian bisa beli di social Aku bakalan taruh linknya di bawah Kalian juga bisa beli langsung di counternya Emina Nah, karena review dan demo-nya udah selesai Sekarang aku bakalan langsung masuk ke giveaway-nya Untuk price-nya Kalian bakalan dapetin Semua yang ada di set yang tadi aku demo-in itu Oh ya, by the way Ini giveaway-nya gak include kotaknya Alice ini ya Soalnya kan tadi aku mau giveaway set-nya Alice through the looking glass ini kan Tapi waktu aku cek di social lah barangnya habis Terus selain itu juga aku tambahin ini eyeshadow-nya yang warna nude Soalnya waktu kemarin aku beli price-nya yang lain itu aku kan nyoba eyeshadow-nya yang lain Dan yang nude ini menurutku warnanya lumayan bagus cantik gitu Terus satu lagi disini aku ada ciklit-nya Emina yang powder Ini yang warna marshmallow lady Soalnya waktu kemarin acara event-nya Emina Aku ada nyobain blush ini dan aku suka banget warnanya Dan dia super pigmented gitu Jadi kalian pakenya hati-hati aja Benerian mereka ada banyak warna blush-nya Cuma waktu aku nyobain yang warna pink Pink-nya tuh aku gak terlalu suka Karena pink-nya pale banget gitu Dan yang itu pigmentasinya juga kurang Untuk cara enter giveaway-nya gampang banget Check out the description box Informasi yang akan aku tulis disitu semua Dan ya semoga kalian suka giveaway-nya Ya other than that I hope you guys have an amazing day as always And I'll see you guys next time Bye